Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiraj mengundurkan diri dari Kabinet Jokowi Dodo seusia ditetapkan sebagai tersangka, kasus gratifikasi, dan swap oleh KPK. Eddie Hiraj sudah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden pada Senin 4 Desember. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiraj telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya ke Presiden Jokowi Dodo pada Senin 4 Desember 2023. Koordinator staf khusus Presiden Republik Indonesia Ari Dwi Payana menyebut, surat pengunduran diri Eddie Hiraj sudah diterima dan akan segera disampaikan ke Presiden Jokowi Dodo. Menurut Ari, surat pengunduran diri tersebut akan disampaikan kepada Presiden setelah kembali dari kunjungan kerjanya. Sebelumnya, pada Senin lalu, Eddie Hiraj merampungkan proses pemeriksaan sekitar 6 jam di KPK. Ia diminta keterangan penyidik sebagai saksi dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Eddie Dikitawi sudah berstatus tersangka kasus gratifikasi. Eddie diperiksa dalam berkas perkara tersangka lainnya, hanya saja KPK masih enggan mengungkap identitas para tersangka. Kepala bagian pemberitaan KPK, Alif Ikri menyebut, KPK terus melakukan pengumpulan alat bukti dalam perkara ini. Selanjutnya, KPK melakukan konfirmasi dan analisis terhadap barang bukti sekaligus memanggil saksi. Eddie tercatat sebagai salah satu tersangka dalam kasus penerimaan suap dan gratifikasi. KPK pun mencegah Eddie dan tiga pihak lainnya yang masih terkait dengan kasus ini untuk berpergian ke luar negeri. Pencegahan berlaku selama 6 bulan mulai 29 November 2023. Demikian laporan tim berita, Garuda TV. Terima kasih. Terima kasih.